Kegagalan itu terkadang membuat manusia atau seseorang mengalami kesedihan, mengalami kekecewaan, bahkan keputus asa. Bukankah semua itu mendera dirinya sendiri, menyakiti hatinya sendiri, dan menambah penderitaan di dalam kegagalannya? Bukankah kegagalan ini adalah pelajaran yang harus diambil maknanya? Mengapa kita harus mempelajari atau belajar dari pengalaman kegagalan tersebut? Karena kita menginginkan suatu saat nantinya kita pasti akan berhasil. Sebagaimana keledai tidak jatuh pada lubang yang sama. Itulah makna dari pelajaran tentang kegagalan. Tidak melakukan hal yang sama, tidak mengulangi perbuatan yang sama yang mengakibatkan kegagalan, membuat kita membuka pintu-pintu keberhasilan. Jadikanlah kegagalan sebagai pelajaran dan pelajaran ini akan membawa kita pada usaha yang benar untuk menuju sukses. Point of view, Ellie Lasso.